Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Oke, di pagi yang cerah ini Di pagi yang penuh rahmat Allah ini Saya berharap anda dan keluarga anda Selalu mendapatkan keberlimpahan rizki Dan rizki yang paling utama adalah Rizki kesehatan lain batin Oke, saudara-saudaraku Yang insya Allah cerdasati dan pikirannya Di pagi yang penuh anugerah Allah ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi Yang cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermanfaat untuk anda sekalian Dan tema kali ini saya beri judul Kunci ke-84 untuk proses penyembuhan Dan perawatan kesehatan anda Oke, di kunci yang ke-84 ini Saya akan menyampaikan sambungan dari video yang sebelumnya Yaitu cara tidur sesuai dengan sunnah rasul Atau cara tidur yang menyehatkan lahir dan batin Cara tidur yang menyehatkan organ tubuh anda Dan juga menyehatkan jiwa anda Oke Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Bahwa cara tidur Rasulullah yang menyehatkan lahir batin Menyehatkan organ anda adalah Tidurlah anda dalam posisi miring ke kanan Tangan dijadikan atau telapak tangan dijadikan Bantalnya atau sandaranya Oke Kenapa? Karena jantung anda di sebelah kiri Dan tidur itu kan waktunya lama ya 7 jam, 8 jam, 6 jam Jadi ketika anda tidurnya salah Anda miring ke kiri Maka jantung anda akan terhimpit Jantung akan susah untuk memompat darah Maka darah yang menyampaikan nutrisi Dan oksigen ke seluruh organ akan terhambat Dan organ-organ anda akan melemah Otak anda akan kekurangan oksigen Dan akhirnya ketika otak anda kekurangan oksigen Anda bisa mimpi buruk Mimpi yang tidak enak Bangun tidur pun tidak nyaman Oke Hari ini saya akan mengupas tentang sambungan ya Artinya sambungan dari video yang sebelumnya Yaitu bahwa Setelah anda tidur tentunya anda berdoa Mengucapkan doa setelah tidur Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami Setelah mematikan kami Jadi disitu anda harus menjiwai dalam proses Membaca doa itu Ingat jangan membaca teks doa Tapi anda berdoa Berdoalah dengan mengangkat tangan seperti ini Karena memang begitu Yang baik, yang bagus Seperti ini Ucapkan Doa itu dengan sehusuk mungkin Dengan penjiwaan Karena apa? Allah itu mengabulkan doa anda Sesuai dengan seberapa kuat keyakinan anda Seberapa kuat anda merasakan Atau larut di dalam doa itu Oke, jadi Doa setelah tidur sangat penting Oke Setelah itu anda bisa melanjutkan Berkumur Berkumur Lanjutkan dengan berkumur Ini nanti akan saya jelaskan Ketika video saya ini terkait dengan Cara makan Rasulullah Jadi setelah anda tidur Anda berdoa Dengan penuh penghayatan Dan anda teruskan dengan berkumur Oke Berkumur ini dikaitkan dengan Cara makan Rasulullah Dengan berkumur itu Itu memberikan sinyal kepada lambung Untuk siap-siap Jika ada Makanan atau minuman yang masuk Paham ya? Jadi jangan langsung minum Berkumur dulu Anda bentuk teknisnya Bisa menggunakan wudhu Ketika anda wudhu itu kan berkumur Oke Masuk ya Artinya Bisa dipahami ya Setelah anda berkumur Wudhu, sholat Setelah anda sholat Atau setelah anda wudhu Anda boleh minum Minum air hangat Mungkin Kan sering ada anjuran dari terapi Saya termasuk menyarankan Untuk khususnya pasien-pasien yang Kena asam lambung Yang menahun puluhan tahun itu Salah satu tips atau anjurannya adalah Minum air hangat Secara rutin Oke Setelah anda berkumur Anda beraktivitas Anda bisa berjemur olahraga Di bawah matahari Karena matahari itu yang bisa Memberikan atau mengubah vitamin D Artinya Sinar matahari ini Akan memberikan anda Zat seritonin Seritonin itu yang Zat penguat tulang Zat pengental Dara Ya Seritonin ini Sangat penting Untuk kepadatan tulang anda Sangat penting untuk Merespon munculnya Zat pengental darah Oke Begitu ya Dan Ketika anda sesudah berjemur Atau kena matahari Dan sebagainya Anda lanjutkan Nah Nanti Tidur Rasulullah Dilanjutkan dengan cara Tidur Koilullah Ada yang namanya Tidur Koilullah Oke Tidur koilullah Yaitu tidur Menjelang duhur Atau setelah duhur Tapi Disini ada Dua pendapat Dua pendapat yang berbeda Tapi yang lebih kuat Itu sesudah Duhur Jadi tidur Sejenak Sejudah Duhur Sesudah Sholat Duhur Ya sama tentunya Sebelum tidur anda berdoa Dan setelah anda tidur Anda juga berdoa Oke Jadi begitu ya Tidurlah Artinya Begini Ada sebuah hadis yang menyatakan Berkoilullah Tidurlah Koilullah Karena setan tidak mengerjakan Koilullah Jadi kita manusia normal Tidurlah Barang sejenak Mungkin sejenak Semenit Dua menit Tiga menit Atau lima menit It's okay Bagus Yang penting Kerjakan sunnah rasul itu Tidurlah seperti Tidur Rasulullah Tidurlah Sebelum Atau sesudah Zuhur Tapi yang dalil yang kuat Dasar yang kuat Hadis yang paling kuat itu Setelah Zuhur Oke Begitu ya Terima kasih atas waktu yang Anda berikan Mungkin hanya ini yang Sementara bisa saya sampaikan Nanti akan saya lanjut Di video yang Setelah ini Oke Dari Kampung Tin Bada Sebuah Lokasi Budidaya Buah Tin Dan Tanaman Langkah Saya ucapkan Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata Untuk sembuh Sehat Caranya sangat Sederhana sekali Oke Terima kasih Jika Anda ingin konsultasi Silahkan Whatsapp di 0822 3121 4688 Oke Oke Kita tetap saling menyayangi Kita tetap saling mendoakan Dengan doa yang terbaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh